Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sobat Fismanto Oke, di Youtube channel saya yang pribadi ini Saya biasanya menjawab pertanyaan dari Satelit Parabola Depok ya, Youtube Satelit Parabola Depok Yang banyak masuk nih Akhir-akhir ini ada 5, yaitu yang pertama Apakah parabola termasuk TV digital? Pertanyaan kedua Apakah parabola termasuk Program pemerintah? Yaitu yang analog switch off Kemudian pertanyaan ketiga Antena parabola untuk TV digital Jadi saya juga agak bingung gitu ya Karena ada beberapa pertanyaan yang ambigu Terus kemudian pertanyaan keempat Receiver TV digital tanpa parabola? Dan pertanyaan terakhir adalah Parabola TV digital Jadi ini pertanyaan yang Ya kalau saya artikan itu seperti Seseorang yang bingung gitu ya Tentang program pemerintah analog switch off Jadi analog switch off akan dimatikan Dan pindah ke digital Sedangkan mereka tidak paham Apa itu yang dimaksud oleh Program pemerintah migrasi ke TV digital Jadi apa yang dimaksud dengan TV digital gitu ya Jadi disini mungkin saya jelaskan dulu Dari pertanyaan yang pertama Oke jadi pertanyaan pertama tadi adalah Apakah parabola termasuk TV digital? Jadi disini akan saya jawab Dengan sejarahnya dulu ya Sedikit aja Jadi kalau misalkan sobat Mau tahu sejarahnya parabola itu Dulunya menggunakan parabola yang sangat besar sekali Yaitu bisa 17 feet ke atas Dan itu masih parabola analog Makanya ukuran parabolanya sangat besar sekali Karena jika kurang Sinyalnya kurang maksimal Maka akan muncul bercak di TV nya Jadi noise Makanya dia butuh parabola yang besar sekali Agar sinyalnya itu maksimal Oke Jadi untuk zaman now Parabola itu sekarang semakin kecil ya Untuk parabola yang besar itu Biasanya 7 feet Jadi 7 feet itu udah berapa kali Lebih kecil dari 17 feet gitu ya Udah jauh banget Terus kemudian Bahkan semakin mini hingga 45 cm Dan rekor saya pernah pasang adalah Parabola mini sekali Yaitu 35 cm Segede wajan kecil gitu ya Dan Kenapa bisa menggunakan parabola yang kecil sekarang Karena Parabola sekarang itu sudah digital sistemnya Makanya Di beberapa daerah Itu Memang disebut parabola adalah digital Jadi mereka Bilang bahwa Saya pakai parabola Artinya saya pakai digital Jadi gak salah juga sih Karena memang Parabola itu memang sistemnya sudah digital Jadi sekarang Seluruh parabola yang ada di Indonesia Sistemnya adalah sudah digital Baik itu sistem yang S-Band Q-Band Terus sama C-Band Yang di parabola jaring Itu semuanya sudah digital Makanya di parabola tidak ada semut Dan tidak ada balang Tidak ada noise Jadi bener-bener bening banget Oke Jadi jawaban dari pertanyaan Apakah parabola sudah digital Jadi jawabannya adalah Iya Parabola memang sudah digital Nah Ini nyambung ke pertanyaan kedua Yaitu Apakah parabola termasuk program pemerintah Yang migrasi ke TV digital Yaitu ASO Jadi saya sebagai penjual parabola Dan jasa Instalasi di Youtube Satu Parabola Depok Ya Banyak pengguna parabola yang takut Takut Parabolanya itu nanti mati Setelah migrasi ke digital Jadi mereka pikir Nanti Semua harus pakai antena Dan receiver digital Dari pemerintah gitu Yang diprogramkan saat ini Di analog switch off Jadi banyak yang salah paham memang Mungkin pertanyaannya Itu lebih tepatnya Apakah pengguna parabola Akan terdampak Dengan program pemerintah Yang migrasi ke TV digital Jadi disini jawabannya adalah Tidak Jadi parabola pertama Bukan program pemerintah Jadi parabola itu ya Ibaratnya sudah berdiri sendiri gitu Beda alamnya Dan program pemerintah Hanyalah dari antena analog Antena yang seperti tulang ikan Jadi antena biasa Tapi bisa menangkap siaran digital Nah disini Ada pembedanya Kalau misalkan Sobat TV nya belum super digital Maka harus membelikan Yang namanya set to box digital Tapi kalau misalkan TV nya Yang sudah zaman Yang kekinian Biasanya ya tinggal Di scan aja Itu otomatis Siaran digital nya akan masuk Dan untuk TV tabung Ini wajib sekali Beli set to box Agar bisa mendapatkan Siaran digital Jadi bagi sobat Pengguna parabola Tidak perlu khawatir Siarannya akan dimatikan Saat program migrasi TV digital Kalau dari pemerintah berjalan Tidak perlu khawatir Karena tidak ada hubungannya Dengan parabola Itu beda alam ya Jadi parabola adalah Jalur langit Jalur satelit Kalau program pemerintah Adalah jalur darat Jadi dari pemancar televisi Jadi beda ya Jadi bagi sobat Yang pakai parabola Tenang aja Tidak akan terkena dampak Dari migrasi ke TV digital Oke kita lanjut Pertanyaan nomor 3 Antena parabola Untuk TV digital Oke disini Saya juga bingung menjawabnya ya Karena mungkin ya Pelanggan yang bertanya Atau orang yang bertanya tersebut Itu tidak paham Jadi dia mau Antena parabola Tapi untuk TV digital Jadi untuk TV digital Kalau misalkan Yang dimaksud adalah Setobok digital Misalkan Pelanggan tersebut Menggunakan setobok digital Mau pakai parabola Itu tidak bisa Karena beda Kalau misalkan Sobat pakai parabola Itu menggunakan Receiver parabola Jadi khusus Untuk parabola Dengan kodenya adalah DVBS2 Atau satellite Jadi kadang memang B nya itu Banyak yang menganggap Itu adalah DV3 Sebenarnya itu B ya Broadcasting singkatannya Jadi DVB S2 Itu adalah untuk Satelit Karena satelit sekarang Sudah yang Teknologinya sampai MPEC 4 ya Kalau S1 itu masih MPEC 2 Jadi S2 ini adalah MPEC 4 Dan kelas atasnya Sampai ke titik Blu-ray gitu ya Jadi Full HD itu Sudah menggunakan Format S2 Bahkan bisa lebih tinggi lagi Ke AVS Plus Atau HEVC Jadi format H265 Yang kompresinya lebih besar Tapi kualitasnya Lebih oke Jadi saya luruskan sekali lagi Mungkin maksud pertanyaannya Adakah antena parabola Untuk TV digital Untuk setobok TV digital kali ya Jadi jawabannya itu Tidak ada Jadi masing-masing Kalau misalkan Sobat pakai setobok digital ya Belinya adalah Antena TV UHF Tapi disana Juga ada range frekuensinya Jadi Sobat juga harus tahu Range frekuensi digital itu Dari berapa sampai berapa Tapi rata-rata Untuk antena yang sekarang Yang ada Apalagi yang Sobat lihat Di satelit parabola depok Itu sudah saya review Banyak sekali antena Itu semuanya support digital Jadi bisa dipastikan Hampir seluruh antena Yang dijual saat ini Adalah memang Sudah didesain support Menerima siaran analog Dan siaran digital Karena hanya beda frekuensi aja Jadi range frekuensinya Biasanya memang Sudah disesuaikan Jadi bisa menangkap Siaran analog dan digital Jadi semoga disini Pertanyaan Sobat tersebut Terjawab ya Oke kita lanjut Pertanyaan nomor 4 Receiver TV digital Tanpa parabola Jadi ini pertanyaan Yang ambigu juga ya Jadi maksudnya kemana Receiver TV digital Tanpa parabola Agak bingung memang Saya menjawabnya Jadi ini kemungkinan Ya sama ya Yang bertanya itu Mungkin kurang paham Tapi banyak loh yang nanya Jadi gak perlu malu Banyak yang menanyakan Hal ini Makanya saya bahas Di video Saya jawab disini Jadi kata-katanya Memang agak bercampur Receiver yang biasa Kita gunakan ya Kalau teknisi gunakan Receiver itu memang Untuk parabola Terus kalau setobox Untuk TV digital Tapi ini sebutannya adalah Receiver TV digital Jadi ya agak ambigu ya Ini mau berbicara yang mana Jadi mungkin Saya luruskan aja Maksudnya setobox TV digital Tanpa parabola Atau mungkin setobox Digital tanpa antena Atau mungkin Receiver parabola Tanpa menggunakan parabola Gitu kali maksudnya ya Jadi agak bingung ya Saya jawabnya Jadi intinya Tadi mungkin sudah Terjawab di pertanyaan sebelumnya Jadi Kalau misalkan Sobat mau nonton TV digital Untuk program pemerintah Yang analog switch off Itu wajib Menggunakan setobox Digital Setobox TV digital Dengan merk apapun Yang sekarang dijual Itu mulai harga Sekitar ya 200 ribuan lah Kurang lebih Itu untuk nonton Siaran TV digital Dari pemerintah Tapi kalau misalkan Yang parabola Itu menggunakan parabola Jadi kita menggunakannya Receiver parabola Bukan setobox digital Karena berbeda frekuensinya ya Kalau untuk TV digital Itu kodenya adalah DVB T2 Jadi T2 Artinya adalah Terrestrial 2 Jadi ini Berbeda gitu ya Kalau misalkan Kata-kata yang tersambung Atau digabung kayak tadi Pertanyaannya ya Saya juga agak bingung Jawabnya Maksudnya kemana gitu Oke jadi inti dari Jawaban pertanyaan tersebut Yaitu mungkin Saya jawabnya 2 ya Karena saya anggap Itu seperti 2 pertanyaan Yaitu Receiver parabola Apakah bisa tanpa parabola Jawabannya adalah Tidak bisa Itu wajib pakai parabola Kemudian Apakah setobox TV digital Bisa tanpa Antena TV Itu jawabannya adalah Tidak bisa Jadi sudah jelas ya Karena memang Adanya setobox Dan receiver tersebut Fungsinya adalah Menerima sinyal Siaran Atau frekuensi Dari sumber Pemancaran masing-masing Misalkan receiver parabola Ya sumbernya dari Satelit langsung Kalau misalkan setobox TV digital ya sumbernya Dari TV pemancar Yang tinggi-tinggi banget itu ya Dan disini Saya kasih mungkin Solusi terakhir Mungkin sobat Mau nonton TV digital Tapi Tanpa menggunakan antena Jadi jalan satu-satunya Hanyalah menggunakan internet Tapi sekali lagi Ini namanya adalah Setobox Android Atau Banyak orang juga Yang menyebut Android Box Jadi memang Bentuknya kecil Seperti setobox Gitu ya Jadi ini Tanpa menggunakan antena Tapi pakai internet Jatuhnya adalah streaming Dan ini bukanlah Program pemerintah juga Jadi sobat harus Menggunakan aplikasi pihak ketiga Misalkan video.com Atau MNC Play Atau Transvision X Go Atau yang Cukmu yang baru Gitu ya Jadi Ini beda lagi Tapi sobat ya bisa nonton Siaran digital di sana Karena memang Siaran streaming itu Juga formatnya adalah digital Tapi bukan program digital Dari pemerintah Jadi beda ya Jadi kemungkinan Kalau misalkan sobat Mau nonton streaming Olahraga Misalkan Liga Inggris Di siaran yang gratis Secara streaming tersebut Biasanya dikunci Jadi sobat biasanya Juga harus berlangganan Beda dengan siaran digital Dari program pemerintah Yang itu memang Harusnya sih gratis ya Tapi gak tau Kalau nanti kebijakan Kedepannya berbayar Saya juga gak tau ya Ya itu Bukan ranah saya ya Untuk menjawab Dan menjelaskan hal itu Karena saya juga Tidak paham Sampai di sana Oke kita lanjut Pertanyaan terakhir ya Jadi pertanyaan terakhir adalah Parabola TV digital Jadi mungkin dia mau beli Parabola TV digital Jadi Sekali lagi Ini mungkin dari yang Tidak paham juga ya Mungkin maksudnya Dia mau migrasi ke digital Dan dia pikir Itu parabola Jadi Bingung ya Jadi kalau sobat jadi saya Gitu ada orang Mas saya mau beli Parabola TV digital Oke Jadi disini saya luruskan lagi nih Jadi maunya Bapak itu beli Parabola Atau mau ikuti Program pemerintah Migrasi ke TV digital Jadi biasanya Saya luruskan lagi Seperti itu Karena parabola Memang sudah digital Tapi bukan program pemerintah Dan TV digital Program pemerintah Itu tidak Menggunakan parabola Jadi saya Jelaskan dulu Biasanya ke pelanggan saya Seperti itu Nah disana Biasanya mulai paham Oh begitu Kalau misalkan Saya mau nonton TV digital Dari pemerintah Bagaimana caranya Maka Saya akan tawarkan Kepada pelanggan tersebut Berarti Bapak cukup menggunakan Setobox TV digital Dan antena UHF Jika TV nya Belum digital Tapi rata-rata yang bertanya Memang TV nya TV lama ya Jadi belum digital Tapi kalau misalkan Ternyata TV dia baru Ya saya hanya bilang Silahkan dimaksimalkan Antenanya Kalau bisa beli Antena yang bagus sekalian Outdoor gitu ya Karena kan belinya Hanya sekali Ibaratnya investasi Jangka panjang Beli yang paling bagus Kalian misalkan HD25 Antenator Atau antena apapun Yang pernah di review Di Youtube Sati Parabodepok Itu banyak yang bagus ya Itu tinggal dimaksimalkan Saja antenanya Tapi Tidak semua wilayah Akan tercover Digital Karena banyak wilayah Yang bisa dibilang Dead zone Seperti lembah Terus Yang terhalang bukit Terhalang gunung Terhalang bangunan tinggi Misalkan rumah kita Sebenarnya sudah di kota Tapi Ternyata ada hotel Atau ada apartemen tinggi Di sekitar kita gitu ya Bahkan mengepung Lokasi rumah kita Itu akan susah juga Mendapatkan siaran digitalnya Jadi akan saya tanyakan Kembali ke pelanggan Memastikan bahwa Apakah areanya Itu support Untuk menangkap siaran digital Jadi mereka Biasanya akan menjelaskan Misalkan rumah saya Di Kelingi Bukit Misalkan rumah saya Terhalang gedung Jadi disana saya bisa sarankan Kalau misalkan Bapak memilih Siaran TV digital Yang menggunakan antena Maka bisa beresiko Tidak dapat sinyal Karena terhalang Bangunan tersebut Jadi Solusi yang Sudah pasti Dapat sinyal Adalah Parabola Jadi insya Allah Kalau parabola Parabola mini Parabola CBN yang gede Kalau sekarang sih Lebih banyak beli yang Parabola mini Karena simpel ya Itu insya Allah sih Dapat sinyal Karena itu Langsung dari satelit Jadi yang penting Di bagian atas Parabolanya itu Tidak terhalang sesuatu Sehingga bisa Mendapatkan sinyal Langsung dari satelit Maka saya lebih sarankan Bapak kalau misalkan Mau nonton Siaran yang bersih Seperti TV digital Ya karena memang Parabola juga Sudah digital Walaupun bukan Program pemerintah Itu ya Saran saya Menggunakan parabola Jika wilayah tersebut Itu ternyata Iya Bisa dibilang Susah mendapatkan Sinyal dari Siaran digital Oke jadi itu Lima pertanyaan Yang saya kumpulkan Dalam beberapa hari Terakhir ini Semoga menjawab Pertanyaan sobat Dan jika Video ini menambah Wawasan sobat Jangan lupa ya Di like ya Dan bagi sobat Yang belum subscribe Channel ini Ayo support saya Dengan klik subscribe Dan bagi sobat Mungkin ada pertanyaan Yang lain Atau ingin membantu Menjawab Silahkan tuliskan Di kolom komentar ya Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh